. Kasus Subang Final, penyidik menemukan kamera CCTV yang merekam gerak-gerik aneh dua orang ini. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Akhirnya selesai menurut informasi dari kepolisian Subang, penyidik dikabarkan kembali menemukan satu rekaman CCTV yang berhasil mengungkap kasus pembunuhan ini. Penyidik sudah mengamankan satu rekaman CCTV milik tetangga korban, dalam rekaman CCTV yang diamankan pihak penyidik itu terlihat gerak-gerik aneh dari dua orang pria yang mengendarai sepeda motor matik. Dua orang pria yang mengendarai motor matik berwarna biru itu nampak akrab antara satu sama lain. Pengemudi motor matik itu diduga masih berusia cukup muda sedangkan pria yang dibonceng nampak seperti pria paruh baya. Mereka berdua yang mengendarai motor matik berwarna biru ini diduga berkendara menuju ke suatu tempat sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat. Karena memiliki gerak-gerik yang mencurigakan itu dua orang pria ini, kemudian diduga sebagai pembunuh dari Amalia Mustika Ratu dan Tuti Suhardi. Tak hanya sepasang pria dalam rekaman CCTV itu juga nampak seorang wanita yang membawa bungkusan hitam mencurigakan. Wanita ini kemudian diduga berkomplot dengan dua orang pria tadi untuk membunuh Amalia Mustika Ratu dan ibunya Tuti Suhardini. Pada awalnya pemilik CCTV ini keberatan ketika penyidik meminta agar ia menyerahkan rekaman CCTV-nya. Namun sang pemilik CCTV kemudian memilih untuk tetap menyerahkan demi membantu membongkar siapa pembunuh dari Amalia Mustika Ratu. Semoga cepat terungkap kasus Subang ini yang sudah delapan bulan lamanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!